Hai timbul pertanyaan yang beberapa waktu ini mengusik pikiranku yakni apakah kita harus membandingkan hidup kita dan pencapaian kita dengan orang lain karena kan kita hidup bermasyarakat kita menemui banyak orang yang beragam dengan berbagai isi pikiran dan kita seringkali menerima komentar-komentar yang terkadang bikin kita bimbang misalnya kok kamu belum ini ya padahal kamu udah usia segini kayak teman-teman mudah ini itu ini itu sementara kamu belum gitu pertanyaan yang paling lumrah nih misalnya eh kapan lulus kapan menikah kapan punya anak kapan punya rumah kapan punya mobil kapan 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 nah menurutku pertanyaan-pertanyaan ini tuh nggak usah diambil hati anggap aja itu adalah bentuk perhatian orang lain ke kita karena kalau diambil hati itu tuh bisa mengganggu pikiran kita dan malah kita nggak fokus untuk melakukan hal-hal yang kita senangi ya emang yang aku akui itu menyebalkan banget sih pertanyaan-pertanyaan macam itu cuman aku mau ngingetin sih karena sejatinya hidup kita tuh bukan perlombaan karena setiap dari kita memiliki titik mulai yang nggak sama setiap dari kita nggak mengalami kondisi yang sama mungkin aja kita menganggap hidup kita udah ideal tapi kan akan berbeda dengan orang lain yang lebih ideal lagi ternyata menurut mereka ada yang namanya privilege atau keistimewaan keistimewaan yang mungkin kita terima atau mungkin yang tidak kita terima jadi kita tuh bukan dalam ajang perlombaan tapi gimana caranya kita menghadirkan sebuah hidup yang dilakoni secara penuh dan dilakoni dengan segenap hati dan kesungguhan tentu juga harus diiringi kegembiraan kenapa kita nggak boleh membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain karena harusnya kita membandingkan diri kita dengan diri kita yang dulu dan sekarang lagi-lagi hidup ini tuh bukan perlombaan setiap orang punya zona waktunya sendiri setiap orang punya perjuangannya masing-masing misalnya terkadang kita nyinyir kenapa orang ini belum memiliki tabungan sekian padahal umurnya udah sekian atau orang ini kenapa belum membeli ini padahal umurnya udah sekian ya konstruksi masyarakat seringkali membangun sebuah pikiran semacam itu dengan misalnya nih ada tolok ukur tolok ukur tertentu di usia sekian seseorang harus udah ini di usia sekian seseorang harus punya itu padahal kita nggak tahu apa yang sedang dia perjuangkan apa yang sedang dia hadapi apa aja kesakitan yang emang sedang dia usahakan untuk sembuh misalnya ketika kita menuntut seseorang atau menanyakan ke seseorang kok lo belum beli mobil sih umur lo kan udah 30 tahun misalnya seperti itu apakah kita berempati dengan pertanyaan kayak gitu kesannya kita malah menghakimi kita harusnya mencari tahu atau setidaknya kita harus paham kondisi seseorang itu nggak sama keidealan yang menurut kita harusnya ada belum tentu ada di diri orang tersebut mungkin aja mengapa orang itu belum beli mobil ternyata dia adalah tulang punggung keluarga ternyata dia harus membiayai sekolah adik-adiknya ternyata dia harus membayar biaya berobat orang tuanya atau ternyata dia mengasuh banyak anak yatim piatu hal-hal seperti ini yang terkadang orang lain nggak tunjukkan perjuangannya ke halayak luas dan kita terlalu sibuk untuk mengusik atau mengorek-ngorek itu gitu loh yaudah nggak usah ikut campur urusan orang lain kalau orang tersebut nggak bercerita ke kita atau kalau orang tersebut nggak begitu deket sama kita ya Kenapa kita harus kepo semen detail itu jangan jadi orang yang menyinggung atau menyakiti orang lain gitu loh Hai Nah itu aja sih terus bagi kita yang menerima komentar macam itu tenangkan diri nggak usah dimasukin hati fokus untuk mengerjakan apa yang sedang kita kerjakan fokus sama tujuan kita ingat bahwa zona waktu tiap orang tuh beda-beda terus tiap orang tuh nggak memulai semuanya dalam titik yang sama ada yang orang-orang yang terlahir udah Alhamdulillahnya memiliki dukungan finansial yang cukup atau udah memiliki keharmonisan keluarga atau udah memiliki semuanya gitu tinggal melalju atau meneruskan itu tapi nggak semuanya menghadapi seperti itu ada orang-orang yang harus berjuang bener-bener terseok-seok nah hal-hal seperti ini yang nggak bisa kita bandingkan nggak usah lah nyinyir gitu tuh